Oke, bergabung bersama kami selanjutnya sudah ada Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, ada Rustika Herlambang. Mbak Rustika, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Hai Mbak Rustika, kita bahas soal pemindahan ibu kota baru yang sudah disebut oleh Presiden Jokowi, ada Kutai Kartanegara dan juga Penajam Pasir Utara. Ini kan spekulasinya dari awal tahun, dari Agustus juga banyak sekali di lini masa ya. Kalau Indonesia Indikator mengcapture-nya seperti apa? Kalau di hari ini sebenarnya ada 23 ribu percakapan dari 6.700 akun manusia yang merespon apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya kita lihat terkait sama pemilihan Kalsim, Kalseng, atau yang lainnya, ternyata netizen itu paling banyak merespon untuk memilih Kalsim. Jadi dalam sepanjang Agustus saja ada 19 ribu yang mereka mengatakan Kalsim saja deh sebagai ibu kota negara. Kemudian kalau Kalseng itu ada 13.510 gitu. Nah sebenarnya itu cukup menarik ya, karena ketika bicara soal pemindahan ibu kota, itu justru yang paling antusias itu mereka yang usianya 18 sampai 25 tahun. Jadi sebanyak 44,5 persen itu adalah mereka. Kan kita kadang-kadang penasaran kan gitu, sebenarnya apa ya yang diomongin oleh mereka gitu. Kenapa kok 18 sampai 25 tahun itu sangat antusias sekali gitu. Nah ternyata mereka merasa bahwa ada harapan baru gitu. Jadi mereka mengatakan dengan bahasa humor nih gitu. Wah kayaknya nanti kita akan pakai bahasa lo, gue yang dulu sangat ibu kota, nanti jadi kampungan lagi gitu. Terus ada lagi guyonan-guyonan gitu misalnya. Ibu kota boleh pindah, tapi hati kamu jangan ya gitu. Jadi anak-anak muda itu mereka merespon dengan sentimen yang positif dan memberikan dukungan. Karena apa? Karena memang di antara mereka itu salah satunya akun terbesar itu berasal dari Kalimantan Timur. Jadi kalau yang terbesar pertama adalah DKI, kemudian terbesar keempat itu adalah Kalimantan Timur. Dan mereka sangat mendukung untuk memindahkan ibu kota itu ke Kalimantan Timur gitu. Walaupun sebenarnya mereka akun-akun yang dari Kalimantan Timur itu juga mengingatkan gitu. Bapak, kalau misalnya nanti pindah ke Kalimantan Timur, hati-hati ya karena disini banyak lubang bekas galian misalnya seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa dananya terlalu besar ketika pindah. Itu adalah akun-akun dari Kalimantan Timur seperti itu. Oke. Baru setika kalau kita lihat emosinya nih. Karena kalau kita masih ingat banget Presiden Jokowi ketika 17 Agustus di DPR mengucapkan saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia. Ini kayaknya kalau saya lihat emosi atau di lini masa percakapannya langsung tinggi begitu. Kalau dari Indonesia Indikator seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya beberapa topik atau isu yang menerah itu adalah salah satunya adalah penyataan Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Dan kemudian beberapa hal yang muncul adalah pertanyaan terbesar isunya adalah lokasi di mana sih sebenarnya. Karena kan Pak Jokowi ini kan misteri. Cuman Kalimantan gitu. Kemudian banyak sekali yang memunculkan di mana gitu. Walaupun dalam beberapa hari terakhir mereka memunculkan kata Papua juga gitu. Terus yang kedua itu isu yang terbesar memang terkait dengan mengkritik Pak Jokowi gitu ya. Jadi kenapa kok dipindahkan sekarang gitu. Ketiga adalah isu terkait dengan bencana gitu. Jadi mereka memindahkan ke sana karena bencana dan itu juga menjadi beberapa perdebatan. Beberapa netizen juga melakukan penolakan gitu. Mereka menganggap bahwa ini bagian dari pemborosan anggaran seperti itu. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya dari panjang bulan Agustus, itu terlihat bahwa ada beberapa kelompok dalam percakapan di jejaran netizen. Yang pertama adalah kelompok yang mendukung. Sampai kemarin ya, sampai kemarin itu yang mendukung itu ada 9,37%. Mereka yang netral itu ada 35% dan mereka yang kontra itu ada sebesar 55,57%. Seperti itu Mbak. Oke, Mbak Rustika kalau melihat dari data Indonesia Indikator ini nampaknya lokasi menjadi salah satu yang penting yang dibahas oleh warganya. Tapi sebelumnya kita tahu Presiden tidak meminta masukan dari masyarakat Indonesia. Lokasinya di mana sih begitu? Sandiaga Undo juga sempat waktu itu menyentil, kenapa sih nggak nanya sama masyarakat? Kenapa sih? Padahal masyarakat asumsinya banyak sekali. Mereka cukup ada kekecewaan tidak dengan lokasi yang disebutkan ini? Kalau terkait dengan kekecewaan sebenarnya mereka bagian dari mengkritik Pak Jokowi gitu. Sebaiknya kalau kita mau melakukan pemindahan Ibu Kota itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Juga terkait UU, juga terkait karena kemarin itu ada pernyataan dari Pak Emil Salim. Dia adalah salah satu tokoh yang netral yang dia tidak setuju atas pemindahan tersebut. Dan itu sebenarnya yang mendrive kenapa isu-isu terkait dengan Pak Jokowi dan pemindahan Ibu Kota itu agak mendapat kritik gitu. Mereka menganggap bahwa anggaran yang diperlukan itu terlalu besar. Kemudian juga mereka menganggap bahwa pemindahan Ibu Kota itu tidak menyelesaikan masalah. Terus kemudian juga mempertanyakan urgensinya itu seperti apa gitu. Dan kemudian kenapa kok Kalimantan Timur? Kenapa kok satu wilayah yang misalnya kan kemarin kan cepat beberapa kali ada beberapa nama yang disebut gitu. Sementara kalau kita bicara pemerataan pembangunan, kenapa tidak sekalian di Papua seperti itu? Nah itu adalah beberapa kekecewaan yang disampaikan kepada Pak Jokowi. Sementara itu mereka yang mendukung Pak Jokowi pun juga cukup banyak dan mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari pemerataan pembangunan seperti itu gitu. Oke jadi cukup fair ya? Cukup fair sebenarnya. Kalau Mbak Rusti kan melihat di lini masa, kan kita tahu netizen Indonesia ini cukup aktif memberikan opini, memberikan masukan gitu. Ada nggak sih komunitas atau forum yang memang sengaja dibentuk untuk memberikan masukan, menjadi wadah untuk di mana lokasi Ibu Kota Baru Indonesia, kemudian baiknya seperti apa, masukannya seperti apa untuk Ibu Kota Baru ini? Nah sebenarnya kalau lokasi atau wilayah-wilayah diskusi yang masuk ke jaringan Twitter memang tidak. Mereka lebih banyak mempertanyakan urgensinya, itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana soal anggaran gitu pada saat situasi Indonesia seperti ini gitu. Mereka khawatir akan hutang. Nah itu lebih banyak dipertanyakan gitu daripada wilayah tentang lokasi yang ditentukan seperti itu. Banyak kekhawatiran begitu ya karena kawasan Kalimantan juga kawasan hutan, hutan lindung gitu. Baik terima kasih banyak Mbak Rusti Kairlombang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator sudah bergabung bersama kami di Sianan Indonesia Connected.